Hai Indonesia! Siapa yang dari kemarin nanyain pasif voice melulu? Dan this video is for you. So pay attention, grab some pen and paper if you need to, or grab some popcorn, that's even better. Oke, kalian semua udah tau dong kalau dalam bahasa itu terdapat kalimat aktif dan kalimat pasif. Dalam semua bahasa ya, nggak cuma dalam bahasa Inggris. Masih inget nggak kalau dalam bahasa Indonesia kalimat aktif itu seperti apa? Kalimat pasif itu seperti apa? Buat yang lupa, ya weh, tak inget no ya. Misalnya kalimat kucing makan ikan, itu adalah bentuk paling sederhana kalimat aktif dalam bahasa Indonesia. Kucing sebagai subjek, makan sebagai verb atau kata kerja, ikan sebagai objek. Nah, kalau aku mau ganti kalimat itu menjadi kalimat pasif gimana? Gampang kan? Tinggal objeknya dipindah ke depan. Ikan, dimakan, kucing. I can imagine you guys being like, oh ya ya ya, ingat, ingat, ingat. Nah, dalam bahasa Inggris, kalimat aktif dan kalimat pasif itu rumusnya hampir sama dengan bahasa Indonesia. Yaitu objeknya dipindah ke depan. Tapi karena jenis tenses dalam bahasa Inggris itu bermacam-macam, jadi ada bagian-bagian yang agak jelimet gitu ya. Nggak sesederhana dalam bahasa Indonesia. Nah, kapan sih kita bisa menggunakan pasif voice? Kan bisa pakai active voice aja, nggak perlu pasif voice. Perlu. Misalnya, ketika subjeknya itu tidak diketahui atau tidak penting. Misalnya pernyataan, the room has been cleaned. Itu adalah kalimat pasif. Artinya, kamarnya sudah dibersihkan. Now, who cleaned the room? I don't know. Or, it doesn't matter. Atau ketika kita ingin menekankan pernyataan tersebut pada objeknya, bukan pada subjek. Misalnya, pernyataan, the dog is being given a bath by Joko. Artinya, anjingnya sedang dimandikan oleh Joko. Nah, dalam kalimat tersebut, fokusnya itu lebih ke anjingnya. Anjingnya sedang dimandikan. Sebenarnya, Joko-nya nggak disebut pun nggak apa-apa. The dog is being given a bath. Jadi, dalam kondisi seperti itulah, kita bisa menggunakan passive voice atau kalimat pasif. Jadi, susunannya adalah object plus to be. To be itu apa aja? To be itu am, is, are, was, were, being, been. Itu semua adalah bentuk to be. Kemudian, setelah to be, ditambahkan bentuk ketiga dari kata kerja yang ada dalam kalimat tersebut. Bentuk ketiga atau verb three. Atau disebut juga dengan past participle. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh ya. Contoh kalimat yang paling sederhana. Sekarang, gimana caranya merubah kalimat tersebut menjadi passive voice? Gampang. Objeknya dipindah ke depan. Objeknya apa tadi? English. English dipindah ke depan. Kemudian ditambahkan to be. Yaitu is, karena itu adalah kalimat simple present. Kemudian ditambahkan dengan bentuk ketiga dari kata kerja yang ada dalam kalimat tersebut. Kata kerjanya apa tadi? Teach. Bentuk ketiganya teach apa? Thought. Jadi, susunan kalimatnya menjadi, English is taught by me. Saya mengajar bahasa Inggris menjadi bahasa Inggris diajarkan oleh saya. Tinggal dibalik-balik aja. Sekarang, kita coba kalimat dengan tenses lain. Joko took a driving test yesterday. Ini adalah kalimat simple past. Artinya, kejadiannya sudah berlalu. Bisa dilihat, kata kerjanya, took, itu adalah kata kerja bentuk lampau dari take. Joko adalah subject. Took adalah verb. Driving test adalah object. Yesterday adalah ketetangan waktu atau adverb of time. Nah, bagaimana kita merubah kalimat ini menjadi passive voice? Objeknya apa tadi? Driving test. Dipindah ke depan. Kemudian ditambahkan to be. To be-nya apa? Karena kalimatnya adalah kalimat simple past, maka to be-nya juga harus menggunakan past tense. Yaitu was. Kemudian ditambahkan bentuk ketiga dari kata kerja yang ada dalam kalimat tersebut. Kata kerjanya tadi apa? Took. Bentuk ketiga dari took apa? Bentuk ketiganya adalah taken. Oke, jadi driving test was taken by Joko yesterday. Contoh lain. Ijah. Nah, baru nih. Ijah sekarang. Ijah has tried Korean food. Ini adalah kalimat present perfect. Ijah adalah subject. Has tried adalah verb. Korean food adalah object. Lalu gimana passive voice-nya? Yap, objeknya dipindah ke depan, yaitu Korean food. Has-nya tetap ya. Kemudian ditambahkan to be, yaitu been. Karena to be yang mengikuti has dan have atau had itu harus terlalu been. Gak bisa has is atau has are, has were, has been. Gak boleh. Itu salah semua. Oke, jadi Korean food has been tried by Ijah. Tried itu bentuk kedua dan ketiga sama. Kata dasarnya itu tried, kemudian bentuk keduanya adalah tried, bentuk ketiganya tetap tried. Korean food has been tried by Ijah. Contoh kalimat terakhir. Mudah-mudahan setelah ini kalian bisa ngerti ya. My mom is making rendang. Ini adalah kalimat present continuous. Artinya kejadiannya sedang berlangsung. My mom is making rendang. Jadi ketika aku ngomong ini, ibu aku tuh sedang masak rendang. Gitu ya. Jadi disini, my mom adalah subject. Is making adalah verb. To be dan verb. Kemudian rendang adalah object. Gimana passive voice-nya? Yap, objeknya rendang. Dipindah ke depan. Nah, disini yang agak tricky. Kalau untuk menyatakan to be untuk kalimat continuous. Kalimat continuous itu yang pakai ing-ing gitu ya. Contohnya, my mom is making rendang. Ini tadi. Ini adalah present continuous tense. Maka setelah to be, itu harus ditambahkan being. Nah, kemudian baru kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga dari make adalah made. Rendang is being made by my mom. Jadi artinya, rendangnya sedang dimasak sama ibu aku. Jadi ketika aku bilang, rendang is being made by my mom. Itu kejadiannya, ibu aku sedang masak rendang. Dari sini, I really hope you guys understand. Kalau misalnya ada yang belum paham, coba di replay-replay lagi videonya. And di comment section, aku ada beberapa soal buat kalian latihan. Coba dijawab ya, pakai formula yang tadi aku sebutkan. Nanti aku akan koreksi. So, check it out on the comment section below. Alright guys, that's all for today's video. Hit that subscribe button if you like what I share. Follow me on Insta, it's at prettyputi17. Thank you guys for watching and leaving me some really kind comments. I love you for that. Semua subscriber aku tuh sopan-sopan dan baik-baik banget kalau komen. You guys are awesome. I'll see you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax